Sarapan informasimu hari ini akan ditemenin sama narasi pagi bersama Satyari. Hari ini ada kabar tentang wabah monkeypox atau cacar monyet. Kemudian rencana naiknya tarif listrik dengan daya di atas 3000 Watt. Kemudian terbukanya keren ekspor minyak sawit Indonesia. Gak ketinggalan ada berita tentang rencana WFA untuk para aparatur sipil negara. Kemudian update dari Arena SEA Games 2021. Yuk kita simak selengkapnya. Setelah hepatitis akut misterius, kini wabah monkeypox atau cacar monyet juga mulai melanda dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan peringatan terkait kasus monkeypox atau cacar monyet. Monkeypox adalah virus yang ditularkan lewat binatang. Ia pertama kali muncul pada 1970 dan biasanya ditemukan di Afrika Tengah atau Barat. Namun, Badan Keamanan Kesehatan Inggris bilang kalau kasus cacar monyet terdeteksi di London dan Inggris Timur Laut sejak 7 Mei 2022. Sedangkan di Kanada, sudah ada selusin lebih kasus dugaan cacar monyet diikuti Spanyol dan Portugal dengan empat puluhan kasus. Cacar monyet pun sudah masuk ke Amerika Serikat, usai seseorang berpergian ke Kanada. WHO meminta masyarakat yang pergi ke negara endemik menghindari kontak dengan hewan sakit. Hewan yang bisa menampung virus monkeypox adalah monyet atau keluarga primata, tikus, dan keluarga marsupial. Untuk memitigasi penularan virus, WHO meminta masyarakat menerapkan kebiasaan hidup sehat seperti mencuci tangan dengan sabun. Ada beberapa gejala cacar monyet seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga pembengkakan getah bening. Masa inkubasinya dari 5 sampai 21 hari. Penyakit ini pun lebih sering terjadi pada anak-anak. Selain cacar monyet, kemunculan kabar mengenai virus Hendra menarik perhatian publik. Virus Hendra merupakan wabah penyakit pernafasan dan neurologis yang menyerang kuda dan manusia. Pertama kali ditemukan di Hendra Brisbane, Australia pada 1994 dan hingga kini menjadi penyakit endemi Australia. Virus Hendra menginfeksi kuda lewat makanannya yang terkena cairan tubuh kelawar buah atau flying fox. Sebanyak 85% kuda yang terinfeksi mengalami kematian. Infeksi kemanusia terjadi karena terpapar kotoran kuda. 70% manusia yang terkena virus ini meninggal. Kejala terjangkit virus Hendra seperti demam, batu, hingga nyeri tenggorokan. Bahkan orang yang terpapar bisa sampai koma lho. Waduh, kok jadi makin banyak wabah gini ya? Pokoknya terus lakukan protokol kesehatan dengan ketat ya. Jangan sampai terjadi pandemi lagi. Presiden Jokowi telah menyetujui kenaikan tarif listrik dengan daya di atas 3.000 Watt. Persetujuan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat usulan kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis 19 Mei 2022. Bapak Presiden atau Kabinet sudah menyetujui kalau untuk berbagi beban untuk kelompok rumah tangga yang mampu, yaitu direpresentasikan dengan mereka yang langganan listriknya di atas 3.000 VA, boleh ada kenaikan tarif listrik. Hanya di segmen itu ke atas. Pemerintah mengatakan kenaikan tarif listrik bertujuan untuk menekan beban subsidi dan kompensasi energi yang meningkat karena harga komoditas energi dunia yang melonjak. Awalnya, pagu subsidi dan kompensasi di APBN 2022 adalah Rp152,5 triliun. Namun, pemerintah mengajukan kenaikan menjadi Rp443,6 triliun atau naik sebesar Rp291 triliun. Menurut Sri Mulyani, apabila usulan kenaikan anggaran ini tidak disetujui, maka harga BBM dan listrik akan naik. Penyesuaian pagu juga bertujuan agar keuangan badan usaha menjadi sehat dan menjaga ketersediaan energi nasional. Meski begitu, hingga kini pemerintah belum menentukan berapa besaran kenaikan harganya dan kapan akan dinaikkan. Walaupun belum tahu kapan naiknya, buat kamu yang daya listriknya di atas 3.000 Watt, siap-siap ya! Para aparatur sipil negara, kayaknya kamu harus sabar dulu nih kalau mau work from anywhere alias WFR. Soalnya Menteri PAN dan RB masih belum sepakat nih soal sistem kerja kayak gini. Ketidaksetujuan ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo, pada 19 Mei 2022. Menurut Cahyo, kebijakan WFR masih belum cocok untuk ASN. Pekerja di bidang media lah yang dianggap lebih cocok bisa bekerja dari mana saja. Cahyo juga bilang kalau WFA hanya cocok bagi pegawai ASN yang bekerja di bidang pengawasan. Sebelumnya, wacana WFA ini digagas oleh Badan Kepegawai Nasional atau BKN pekan lalu. Saat itu, mereka bilang WFA akan diimplementasikan agar para ASN bisa bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel memakai teknologi yang ada. Gagasan ini dikaji dan mengacu pada kelancaran Work From Home atau WFH dan Work From Office atau WFO selama pandemi. Namun pembahasan WFA belum sampai kerana kementerian PAN-RB. BKN pun juga bilang kalau WFA nggak akan jadi kendala saat pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru. Sistem kerja baru ini pun kemungkinan tidak bisa dinikmati semua ASN. Hanya posisi tertentu saja yang bisa WFA, seperti yang ada di bidang administratif. Kalau ASN di bidang pelayanan publik harus tetap WFO atau datang ke kantor karena dianggap sulit dilakukan secara jarak jauh. Ngomong-ngomong soal WFA, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya juga akan bikin kebijakan baru. 9 Mei 2022, Kang Emil bilang bahwa Pemprov Jawa Barat sedang mengkaji kebijakan WFH untuk beberapa bidang secara permanen. Hal ini diupayakan sebagai bentuk implementasi dari adaptasi kebiasaan hidup yang baru. Nah halo, kalau udah disetujui, kira-kira bakal lancar nggak ya? Yang penting jangan sampai pelayanan publik jadi terganggu. Kalau kamu, tim WFH, WFO, atau WFA. Setelah hampir sebulan dilarang, Presiden Jokowi akhirnya segera mencabut larangan ekspor minyak sawit. Dan pada bulan Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita. Jokowi mencabut larangan ekspor sawit dan minyak goreng per 23 Mei 2022. Ada sejumlah alasan, seperti pasokan minyak goreng yang kini sudah berlimpah. Jokowi juga menyebut bahwa harga minyak goreng curah kini sudah turun. Harga minyak goreng yang tadinya mencapai Rp19.800 per liter, kini turun menjadi Rp17.200 hingga Rp17.600 per liter. Pemerintah pun punya target. Dalam beberapa minggu ke depan, harga minyak goreng akan semakin terjangkau karena ketersediaan yang makin melimpah. Ada benarnya sih perkataan Jokowi bahwa harga minyak goreng kini sudah turun, namun turunnya nggak jauh-jauh banget. Mengutip sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok kementerian perdagangan, tercatat rata-rata harga minyak goreng curah berada di angka Rp17.000 per liter pada 19 Mei 2022. Tak cuma itu, harga minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp23.600, dan minyak goreng kemasan premium seharga Rp26.000. Tak cuma itu, Jokowi juga memperbolehkan ekspor karena ada pertimbangan jumlah pekerja yang banyak di bidang sawit. Setidaknya ada 17 juta orang di industri sawit, baik petani sampai pekerja. Sebelumnya, Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng beserta minyak goreng per 28 April 2022. Ini disebabkan harga minyak goreng yang melonjak tinggi, bahkan sulit didapat beberapa bulan terakhir. Ditambah lagi ada isu mafia minyak goreng. Dengan adanya larangan ekspor, pemerintah berharap minyak goreng tak langka lagi dan harga bisa turun. Keran ekspor sudah dibuka. Harapannya harga minyak goreng tetap stabil ya, supaya terjangkau oleh warga. Para penegak hukum, jangan lupa berantas mafianya. Ada kabar gembira dari arena SEA Games 2021? Semakin hari, raihan medali kontingin Indonesia semakin banyak nih. Yang terbaru, tim Panahan jadi juara umum. Indonesia kembali ukir prestasi di SEA Games 2021. Kali ini, tim Panahan Indonesia kembali mencatatkan prestasi. All Indonesian Final berhasil terjadi di nomor recurve perorangan putra. Arief Dwi Pangestu yang masih berusia 18 tahun berhasil menang 6-2 atas Riau Ega Agata Salsabila yang sudah dua kali ikut Olimpiade pada nomor recurve perorangan putra. FYI ini, recurve merupakan salah satu nomor yang paling bergensi di level Olimpiade. Tak cuma prestasi di recurve, tim Kompound Putra diwakili Prima Wisnu Wardana, Hendika Putra Pratama, dan Deki Hastian Adika juga berhasil meraih emas setelah mengalahkan wakil Malaysia. Lima emas berhasil diraih kontingin Panahan Indonesia selama SEA Games 2021. Hasil ini pun membuat Indonesia jadi juara umum cabur Panahan SEA Games kali ini. Total perolehan Indonesia adalah lima emas dan satu perak. Hasil ini jauh lebih baik dari SEA Games 2019 ketika tim Panahan Indonesia hanya merebut dua emas, dua perak, dan empat perunggu. Pelati Kepala Panahan Indonesia, Nur Fitriana pun turut berbangga. Ia bilang, hasil ini tak lepas dari keseriusan para atlet yang akhirnya bisa tampil lepas. Kemudian dicabor atletik, Elvina Naibaho berhasil meraih satu emas pada nomor Marathon Putri. Ini merupakan sejarah, sebab Indonesia sudah 11 tahun gagal meraih emas Marathon Putri. Terakhir, emas Marathon didapatkan atlet Rianingsih pada SEA Games 2011 di Palembang. Pada 19 Mei 2022, total Indonesia sudah meraih 42 emas, 61 perak, dan 57 perunggu pada gelaran SEA Games 2021. Kini, merah putih bertanger di posisi ketiga di bawah Vietnam dan Thailand. Sedangkan dari cabang olahraga sepak bola, tim mas Indonesia kalah dari Thailand di semifinal dengan skor 0-1. Para pemain ribut sampai wasit harus mengeluarkan 3 kartu merah untuk Indonesia dan 2 kartu merah untuk Thailand. Hasil ini membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk meraih emas. Nantinya Garuda Muda akan bertanding di laga perebutan medali perunggu melawan Malaysia. Selamat ya para atlet yang sudah mempersembahkan medali untuk Indonesia. Kami bangga pada kalian. Yuk, tambah terus perolehan medalinya sampai hari terakhir SEA Games. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi Senin depan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nachwa. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! 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 sub indo by broth3rmax